Kegiatan Gebiar Vaksinasi Kedua Siswa-siswi Pasundan berlangsung di Kompleks Pendidikan Pasundan Kebonceti, Bandung. Ketua Penyelenggara Gebiar Vaksin Haji Ayep Suparlan menjelaskan, kegiatan vaksin tersebut diikuti para siswa-siswi yang ada di lingkungan Kompleks Pasundan dan masyarakat sekitar, dengan harapan melalui kegiatan vaksin para siswa bisa melaksanakan PTMT dengan baik. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya, dengan harapan ke depannya kegiatan pembelajaran bisa normal kembali. Kita melaksanakan Gebiar Vaksinasi yang kedua untuk Kompleks Pendidikan Pasundan Kebonceti, yang terdiri dari SMA Pasundan 3, SMA Pasundan 7, kemudian SMK Pasundan 3, dan SMK Pasundan 4. Kemudian diikuti juga dari sekolah Pasundan yang di luar Kompleks Pendidikan Pasundan kebonceti, kuota kurang lebih 2.400. Kekesnya kita dapat bantuan dari cash down, yang dibantu oleh Menwa dan Kuracana. Harapan yang paling penting adalah kita sehat semua, sehingga kami di sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tetap buka dengan baik. Kami dari bagian dari Yayasan Pendidikan Pasundan, mengucapkan terima kasih atas bagian dari pemerintah dengan adanya bantuan vaksin ini. Diungkapkan para siswa dengan bervaksin, diharapkan kegiatan PT MT bisa berjalan dengan baik. Vaksinasi yang kedua di sekolah bisa, sebuah-sebuah bisa di sekolah juga, terus di PT MT sekolah mudah-mudahan bisa lakukan. Saya juga sama, senang, bisa sekolah, kembali lagi, dan untuk ke depannya ya, semoga bisa lancar terlalu. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua YPDM Pasundan, Dr. Haji Dadang Mulyana, sebagai berikut. Yayasan Pendidikan Dasar Mereka Pasundan itu tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih kepada semua pihak, baik kepada Petika Sriwangi, kepada Pabas Polri yang telah menyediakan vaksin sejumlah yang cukup banyak untuk kegiatan vaksin, baik untuk pemerintah pasundan, tenaga kependidikan, maupun bagi para siswanya. Para siswa, satu, pastikan bahwa vaksin ini bukan jaminan untuk tidak tertulat. Itu hanya upaya kita dalam meningkatkan imunitas diri, imunitas tubuh. Karena ini adalah bukan jaminan, maka penerapan protokol kesehatan secara-secara ketat tetap harus dilakukan. Saya sudah di vaksin, dan saya sudah di tiga, bisa! Dari Kompleks Pendidikan Pasundan Kota Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.